Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi game Stand Upright Oke teman-teman, jadi kita sudah mencapai level berapa tuh? Kalian lihat ya 87 ya, cepet banget, 1 hari doang teman-teman, gak nyampe sih Gue main beberapa jam doang, udah langsung level 87 ya Sisanya AFK, gue demen banget nih game-game yang bisa dibilang AFK friendly lah Gampang untuk AFKnya ya Waduh kenapa tuh? Rusu bet anjir ada pohon, jadi senju dia Ya pokoknya intinya gue demen banget lah game-game yang AFK friendly kayak gini ya Tapi emang perlu ada ini sih teman-teman, ada kayak trik-triknya gitu ya Jadi gak bisa sembarang AFK sih Dan yang gue suka disini, tuh arrow-nya cepet banget ya Gue punya banyak banget arrow nih, 1, 2, eh enggak sih tadi udah barusan gue pake ya Buat ngedapetin salah satu stand, mungkin harganya mahal, gak tau sih bisa dijual apa enggak Ya pokoknya kata teman-teman disini bagus lah katanya Ntar kita lihat ya, gue pengen kasih liat ke kalian indul nih Hiropan Green Requiem ya Ini stand yang gue pake buat ngefarm teman-teman Jadi ini apa ya, gue sangat menyarankan banget sih stand ini buat farming ya Apalagi AFK farming, enak banget sumpah Masih aja nge-lag ya, udah 2 hari nih teman-teman gue nge-lag nih Liat tuh, pada jalan di tempat semua, mantap Gue farming dari level 15 teman-teman ya Dari level 15, itu gue pake stand ini Hiropan Green Requiem Cara dapetin gampang sih, kalian pake arrow biasa aja sampe ngedapetin hiropan green yang biasa ya Tapi teman-teman, kalian cari atributnya tuh yang di atas godly lah Paling gak strong lah, kalo gak powerful ya Gue kemarin sempet dapet strong sih Tapi karena damage-nya kurang, terus gue coba nge-gacha lagi Tapi sayang banget gak dapet, gue nge-gacha-gacha Akhirnya gue dikasih sama si elang kalo gak sampe, elang-elang gitu deh Gue dikasih hiropan green yang godly teman-teman Atributnya godly Buat yang gak tau, ini langkanya kayak gimana Ini gue kasih liat ya Seberapa langka nih godly Nah kalian liat tuh teman-teman ya Kalo powerful itu 5% teman-teman Itu aja udah langka menurut gue ya Nah godly teman-teman kalian liat 3% Nah gue menyarankan kalian Kalian cari Kalo kalian mau punya stand yang bagus Terus itu paling gak atributnya godly lah Di atas godly tuh jauh lebih bagus lagi sih Apalagi legendary ya Ini 0,01 loh Gila gak? Itu langka banget sih Dan hiropan greennya sendiri juga lumayan langka ya 7,5 Jadi ya Beruntung-beruntungan kalian sih Kalo kalian bisa dapet hiropan green Abis itu Minimal godly Nah tuh udah langka banget tuh Itu aja udah langka banget menurut gue ya Gue gak dapet dapet loh Jadi thank you banget nih buat si elang ya Udah ngasih gue Hiropan green Requiem yang atributnya godly teman-teman Kalian liat tuh Standard damage aja 20 cuy Ini gue udah update semua ya Ini kalian liat Di stand Ini yang per-per kemarin nih Ternyata untuk update-update teman-teman ya Upgrade base destruktifnya Bisa unlock string trap Skill-skill ya Ini gue pake deh Tuh ini infinite puppet Lalu ini sapir horn Ya kayak gitulah Nah intinya jadi totalnya tuh 20 ya Kalo godly teman-teman Dan ini damage nya gila banget Gila banget nih contohnya ya Gue ke godly dummy deh Godly dummy Ini dummy paling tebel nih teman-teman Skillnya tuh udah berapa sih teman-teman Nanti gue kasih nunjuk semuanya ya Gue pengen kasih nunjuk satu skillin dulu nih Skill yang gue pake untuk AFK farming Itu adalah Zed teman-teman Tuh biar cepet pake skill Zed ya Memang iya Sapphire horn Booh Kalian liat damage nya teman-teman Gila gak? Sakit loh itu 20-20-20-20 Kalo kalian misalnya pake ke Kayak dummy biasa gini Pasti mati sih Ini dummy ini ya Pasti mati sih Tuh Langsung meninggal ya Hampir dua-duanya malah hampir meninggal Gila gak? Ini udah area Terus sakit banget lagi Oke kita mulai dari skill-skillnya dulu Gue juga belum tau banyak sih skill-skillnya Kita coba ya Yang E itu barat biasa Ya kayak ora-ora gitu lah R itu heavy punch kayak biasa Nah kalo T teman-teman Dia tuh kayak bikin strap gitu Kalian tau gak? Waktu si Kakyoin ngelawan Dio Dia keluarin kayak benang-benang gitu kan Nah itu sama T trap kayak gitu ya T Spring trap namanya Dia gak nge-damage sih Cuman orang jadi gak bisa gerak sama sekali Lanjut-lanjut Kita ke G G ya blok biasa ya Nah H nih teman-teman Kalo kalian pencet H Itu kalian bisa ngontrol Stand kalian tuh Nah ini berguna banget teman-teman Nanti gue kasih tau ya Berguna banget ya kenapa Apalagi buat F4 farming Ini berguna banget Nanti gue kasih tau Lanjut dulu ya H itu remote plan Namanya remote control plan Nah kalo Z Z tuh yang tadi ya Yang ini nih Meninggal disini semua Meninggal lu semua Sakit banget kan? Gila Mau mati tuh langsung si itu Sumpah sakit banget Z-in sakit banget cuy Saya fire horn namanya ya Nah kalo X nya teman-teman X nya ini juga cukup OP ya Karena kalian bisa ngontrol orang Nih kita contoh Si Mizan Mizan Gue pengen kontrol si Mizan Remote control Oke Sekarang gue jadi si Mizan Teman-teman kalian liat tuh Gue gerakin si Mizan ya Aduh aduh Jadi gak bisa gerak Ini karena dia ngelawan sih Harus kalo misalnya dia ngelawan Kita bisa gerakin kemana-mana nih Kita bisa Kita bisa tonjok-tonjokin ke kita nih Kita coba arahin ke kita Terus kita tonjok-tonjokin ya Remote papan Endak banget kan? Dia gak bakal bisa ngelawan teman-teman Remote papan ini Tuh Dia gak bisa ngelawan ya Ayo sini kamu mendeket ke saya Wah dia ngelawan sih Dia ngelawan Tapi Tapi bisa Akhir-akhirnya bisa tuh Kayak gitu tuh Masih kita Saya fire horn Meninggal lu Gila level 100 Level 100 Hampir mau mati Udah cukup lepas-lepas Ini kayak NPC juga kayaknya bisa deh Aduh-duh Kita ke NPC ya Coba-coba kayak NPC Di sebelah sana ada Jotaro Kalo gak salah Kita coba ya Nah ini Jotaro nih Ini tempat kalian FK juga disini temen-temen ya Coba gue infinite puppet ke dia ya Bisa gak ya Infinite puppet Ya diambil juga dong Sama dia Jangan di kill Aduh-duh Aduh-duh-duh-duh Jotaro jahat banget Anjir Awas lu Gue rebut Nyawa lu Gue jadi Jotaro Mantap gak Infinite puppet Cuman kenapa gak bisa gerak nih Ah bisa Sini lu gue pukulin Sini lu Pukulin Pukulin terus Pukulin terus Ini enak banget nih temen-temen Ini sedikit OP sih Kalian bisa Bisa ngendalin boss lu Gila OP banget Sumpah Udah Udah kalian pukulin aja Sampai mati Atau kalo kalian mau Kalian barat samsung ya Tuh kayak gitu ya Barat ya Mati Meninggal Bye bye S farming gak Jadi S farming ya Bener Emang gila sih Skillnya itu aja sih temen-temen ya Terakhir itu doang Yang papat-papat itu doang Tapi tetep sih Menurut gue yang tetep paling OP Yang skill Z nya ya Aduh Tuh dia nanya Bang bisa AFK farming gak ini Bisa Ini emang Emang buat AFK farming cuy Jadi caranya kayak gini temen-temen nih Kalo kalian mau AFK farming ya Kalian Kalo gue sih Gue biasa kesini ya Gue biasa kebalik sini Lalu kalian aktifin Remote control plan kalian Nah Kalian pake ini doang Kalian pake Hero panen doang Lalu udah Kalian Z Ya gak kena dong Malah kena dia Bye bye Ya pokoknya inti kayak gitu temen-temen Jadi kalian Kalian semuanya aja disitu Lalu kalian ke atas sini kan Si Jotaro kan Ngespawnnya disini nih Yaudah kalian tinggal pencet Z doang Udah FKnya disitu temen-temen ya Tapi temen-temen kalian gak boleh terlalu jauh Kalo misalnya kalian terlalu jauh Jotaro tuh kayak punya ini Apa sih Kayak punya Apa ya Sistem gitu lah Sistem mekanik lah Jadi kalo misalnya dia gak nemuin musuh Dia akan dispawn ya Jadi kalo kalian serang Terus kalian Misalnya agak jauh nih Misalnya kalian remote nya tuh dari Sini gitu Kalian remote nya dari sini ya Atau segini nih Segini Kalian coba Z Itu bisa Bisa kalian Z Tapi temen-temen Jotaro gak akan bisa nemuin kalian gitu Jotaro tuh gak bisa Gak bisa Tau posisi kalian dimana ya Jadi dia akan Nanggepnya gak ada musuh Lalu yaudah Dia langsung dispawn Langsung hilang deh Jadi sebisa mungkin kalian Sedekat mungkin Ini nih Gue contohin Gue contohin ya Sebisa mungkin Lalu kalian Z Tuh kayak gitu ya Tuh Dia akan Si Jotaro tuh Langsung nyari gitu Langsung Langsung tau musuhnya tuh Di atas tuh Dia ngikutin kita Kita coba lagi langsung Sapphire horn ya Kita coba lagi Nah dia gak akan dispawn temen-temen kan Karena dia udah Udah tau musuhnya tuh Di atas gitu Dia tuh ngincer stand kita ya Tapi kalo misalnya Kalian terlalu jauh Dia akan hilang Udah kalian tinggal pake Pasti mati Ya ampun Masih aja Minggir dulu Napa Nah Terakhir 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 Aduh Pada ini ya Terakhir Nah Kayak gitu dong Jadi FK kayak gitu temen-temen ya Ingat lagi temen-temen Kalo misalnya kalian terlalu jauh Si Jotaro yang gak akan tau Ada musuh gitu Jadi kalian masih deket-deket Oke Itu dia Untuk Hiropan Green Requiem Temen-temen Gue punya satu lagi sih Nih gue kasih unjuk deh ya Untuk showcase nanti aja ya Gue kasih unjuk Gue dapet apa gitu Dapet sesuatu yang sangat mantap sih temen-temen Kalian liat ya Ke storage juga Enak temen-temen disini tuh Kayak ada sistem storage ya Gue demen banget deh di game You want to view your stand Yes Yang mobil Be Before Seagat Liga tuh Sama satu lagi King Crimson Requiem Atributnya Diamond Gue hoki banget sih Sumpah Gue hoki banget Bisa dapet diamond tuh Gue hoki banget Sumpah Untuk dua stand ini Nanti gue akan showcase Masing-masing ya Oh iya kalo kalian mau liat Kelangkaannya diamond ya Kita coba Kita keluar lagi Gue pake deh Gue pake deh Gue pake diamond gue udah gue pake Biar keren gitu ya Pamer-pamer Kita pake diamond Nah King Crimson Diamond Ayo kita keluar Kita liat ya Seberapa langkah sih ini diamond Tadi kalo gak salah Godly tuh 3% kan Kita liat diamond ya Waduh udah pada Widih-widih aja tuh Ngecek gue Pada mau dia Dapetnya diamond cuy Kalian liat nih Diamond ya Dia temen-temen Satu Persen Cuy Satu persen Untuk ngedapetin diamond Anjay Hoki banget sih Sumpah Dapetin diamond Terus abis itu Dapetnya King Crimson Lagi temen-temen King Crimson tuh 5% loh Itu pun kalo kalian Pakainya yang Unusual Arrow ya Arrow yang nyala-nyala Gitulah Nah dapetin yang 0,0 Ini yang susah nih Gue gak pernah dapet nih Invincible Tragic Apalagi legendary ya Legendary katanya sih OP banget sih Katanya hampir Gak bisa di kalahin sih Legendary ya Ya semoganya Nanti gue dapet lah Dan untuk divorcee nanti gue pengen Pengen gue evolve nih Katanya bisa jadi kayak Love Train apa gitu Gue belum tau ya Gue belum ngecek juga Karena katanya kita butuh Ampe level 90 dulu Karena gue belum level 90 Jadi gak bisa Kita harus cari Sain School Kalau gak salah namanya Untuk evolve si divorcee ini ya Kalian cek juga nih ya Youtubenya si Darkflies Karena dia ngebantuin gue Dari kemarin main game ini Jadi gue bisa mengerti lah Paling gak bisa lebih Mengerti game ini ya Itu semua Diajarin sama ini sih Sama satu lagi sih Lang-lang yang kemarin itu tuh Thank you banget buat 2 orang ini ya Nanti linknya gue taruh di deskripsi oke Thank you temen-temen Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Share ke temen-temen kalian Supaya channel kita Sampai berbunuh Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Jangan lupa subscribe